Kacang polong dan semanggi adalah diantara 18.000 spesies dalam keluarga kacang polong. Sebagian besar spesies dalam keluarga ini termasuk ketiganya dikenal sebagai pemecah nitrogen. Mereka meningkatkan nitrogen di tanah yang dibutuhkan tanaman untuk menghasilkan protein agar mereka dapat tumbuh dan koloropil sehingga mereka dapat berpotosentesis. Salah satu cara untuk menggunakan ini, kebun Anda adalah dengan menanam tanaman pemecah nitrogen dengan tanaman lain yang membutuhkan nitrogen lebih banyak. Atau Anda bisa menanam tanaman penutup pengikat nitrogen seperti semanggi atau tanah subur. Oke ini bisa berguna tapi tidak pupuk nitrogen melakukan hal yang sama. Dan tapi lebih nyaman mengapat repot-repot dengan fiksasi nitrogen. Pemahaman hal ini mengharuskan kita untuk memahami bagaimana fiksasi nitrogen bekerja yang pada gilirannya mengharuskan kita untuk memahami siklus nitrogen yang lebih luas. Jadi mari kita mulai dengan gambaran besar. The nitrogen scale. Nitrogen membuat 78% dari atmosfer bumi berdasarkan polome. Tetapi sebagian besar nitrogen ini terbentuk dua atom nitrogen yang terikat kuat bersama-sama yang tidak sangat relatif dan tidak berguna bagi tanaman. Untuk menjadi tanaman yang tersedia kita memerlukan bantuan bakteri. Berbagai spesies bakteri memakan nitrogen atmosfer dan membuang amonium. Ini dimakan oleh jenis bakteri lain yang mengeluarkan nitrit yang dimakan oleh jenis lain. Bakteri yang mengeluarkan nitrat, semua bentuknya nitrogen ini tersedia untuk tanaman, terutama nitrat yang paling mudah digunakan. Tanaman-tanaman dapat mengambil ini secara langsung jika berada di dekat akar tetapi mereka paling sering mengandalkan untayan jamur yang menempel pada mereka akar dan membawa nutrisi kepada mereka. Sebagian gantinya gula dan karbohidrat akar tanaman memancarkan bahan tanaman yang mati juga kaya akan nitrogen dan diturunkan dengan bantuan cacing yang kotorannya merupakan makanan lezat. Di antara bakteri nitrifikasi beberapa cara nitrogen keluar dari tanah adalah ketika tanaman dipanen, ketika air membawanya pergi atau ketika menjadi gas dan kembali ke atmosfer. Atau jika tanah kekurangan oksigen, bakteri anaerob yang berada tumbuh yang mengubah nitrat kembali menjadi nitrogen atmosfer. Perhatikan bahwa hal ini hanya terjadi dengan nitrogen lepas di tanah, bukan dengan nitrogen di dalam organisme. Oke, jadi kita tahu bahwa siklus nitrogen sangat bergantung pada kehidupan di dalam tanah. Tanpa mereka tanaman akan cukup menyedihkan, tapi Anda mungkin telah memperhatikan. Jika proses fiksasi dilakukan oleh bakteri, di mana tanaman pengikat nitrogen cocok dengan ini? Percaya atau tidak, tanaman pengikat nitrogen tidak memperbaiki nitrogen, melainkan mereka menciptakan habitat bagi bakteri yang melakukan. Akar ini tanaman sembangi memiliki bintil kecil yang menampung sejumlah besar bakteri. Pengikat nitrogen amonium yang dibuat bakteri ini perlahan-lahan dilepaskan ke tanah untuk tanaman dan mekroorganisme tetangga untuk digunakan. Ketika tanaman mati, bakteri menyebar ke dalam tanah, menghasilkan banyak sekutu bakteri. Untuk nitrogen, tanaman masa depan membutuhkan tahu bagaimana sebelumnya saya mengatakan bahwa air dapat membawa nitrogen tanah pergi. Nitrogen ini berakhir di sungai yang dapat mengganggu ekosistem dengan memungkinkan alga mendominasi. Tetapi ingat, ini hanya terjadi kehilangan nitrogen di tanah dan bukan nitrogen yang tertanam dalam organisme. Dan pupuk menambahkan nitrogen murni tanpa organisme. Sehingga ketika hujan sejumlah besar limpasan dan mencemari air. Melukul nitrogen lepas juga jauh lebih rentan terhadap penguapan. Melepaskan sejumlah besar nitros oksid gas rumah kaca yang kuat ke atmosfer. Tetapi tidak semua jumlah seperti itu dari nitrogen murni mengiritasi cacing tanah yang akhirnya mati atau membiarkan mengganggu jamur yang berguna di akar tanaman. Dan mengubah pH tanah sehingga tidak ramah bagi lingkungan dan bakteri yang hidup di dalam tanah. Singkatnya membunuh tanah ketika semua nitrogen habis atau membasu organisme tidak ada untuk membantu tanaman mendapatkan lebih banyak. Jadi sekarang Anda harus menambahkan lebih banyak pupuk yang memperburuk masalah dan keadaan. Dan organisme ini melakukan lebih dari sekedar memasuk nitrogen. Jamur akar juga penting mineral untuk tanaman. Dan sekarang setelah mereka pergi, pupuk mineral juga harus digunakan alih-alih bekerja dengan jaringan organisme mandiri dengan bebas berbagai nutrisi. Kita harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk menambahkan banyak pupuk ke tanah mati yang merancuni air dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Mengikat ketidakmampuan tanah mati untuk menyediakan nutrisi bagi tanah. Tidak heran bahwa sepanjang abad terakhir, nilai gizi sayuran terus menurun. Makanan sehat membutuhkan tanah yang sehat. Jadi, jika tanah di sekitar Anda kaya dan hidup, cobalah untuk mempertahankannya. Cara tetapi, jika seperti kebanyakan dari kita, tanah di sekitar Anda mati atau sekarat, pemecah masalah nitrogen dapat membantu untuk menambahkan sedikit lebih banyak kehidupan. Sehingga dengan memelihara keadaan ekosistem alam dan mikroorganisme yang ada di bawah kaki kita, kita akan menjaga pertanian dalam keadaan baik. Dan pertanian itu adalah investasi jangka panjang. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.